Hai cofrens, Aldi akan membuat sebuah prisma dengan alas segitiga sama sisi dengan panjang sisi 8 cm Nah, kita simbolkan panjang sisi alasnya dengan A ya Nah, untuk panjang rusuk tegaknya atau tinggi prismanya ini 15 cm Nah, untuk panjang kawatnya berarti berapa ya yang harus disediakan Aldi? Berarti ada 6 dikalikan dengan A karena coba kita cek nih Untuk panjang sisi alasnya berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nah, bener ya ada 6 kali A dan 3 kali tinggi prisma nih Ada 1, 2, dan juga 3 Nah, bener ya kita masukin nih angkanya 6 kali 8 ditambah 3 kali 15 Ingat aturan ini ya cofrens Dalam tanda kurung kita kerjakan dulu baru perkalian pembagian baru penjumlahan dan pengurangan Nah, berarti ini 6 kali 8 kita hitung dulu berapa? Bener banget ada 48 dan 3 kali 15 Berapa nih hasilnya? Kita akan cari dengan perkalian bersusun Ingat, nulisnya harus yang lurus ya Antara satuan dengan satuan Puluhan dengan puluhan dan seterusnya 3 kali 5 berapa cofrens? Bener banget ada 15 Tulis 5 simpan 1 3 kali 1 ada 3 ditambah 1 berarti 4 Nah, kita punya 48 ditambah dengan 45 Hasilnya berapa ya cofrens? Kita jumlahin yuk dengan cara penjumlahan bersusun Seperti ini ya Nah, ini nulisnya juga harus yang lurus Sekarang ada 8 tambah 5 berapa cofrens? Bener banget Ada 13 Tulis 3 simpan 1 1 tambah 4 Tambah 4 Berarti ada 9 Jadi kita punya 93 cm Yeay, kita berhasil menghitung panjang kawat Yang harus disediakan oleh Aldi Hebat banget cofrens Sampai jumpa lagi ya Di pembahasan soal selanjutnya Tetap semangat belajarnya cofrens Terima kasih telah menonton!